Intro Untuk membahasmi penyebaran nyamuk demam berdarah di tempat tinggal masyarakat pesisir pantai di lima desa kecamatan Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, tim pemenangan sahabat Jokowi Amin lakukan kegiatan fogging. Ada pun kelima desa diantaranya Desa Bagan Asahan Batu, Desa Bagan Asahan Induk, Desa Bagan Asahan Pekan, Desa Asahan Mati, dan Desa Sungai Apung. Kebersihan tempat tinggal warga di desa tersebut terlihat kurang bersih dengan banyaknya sampah yang dapat menampung air hingga menjadi tempat bersarang yang nyamuk demam berdarah. Sampah yang menumpuk di bawah rumah warga dan saluran parit hingga mengakibatkan tersumbatnya aliran air menjadi sasaran fogging tim sahabat Jokowi Amin. Selain fogging tim sahabat Jokowi Amin Asahan lakukan penempelan stiker bergambar Jokowi Amin di sekitar rumah warga. Suratmi salah seorang warga Bagan Asahan mengatakan kalau di tempatnya ada warga yang terkena demam berdarah. Oleh karena itu kegiatan fogging ini dinilai sangat tepat dan perlu mendapat dukungan masyarakat. Bagus Pak untuk memeratas nyamuk-nyamuk yang ada di sini, bahkan di sini banyak demam wabah malaria. Jadi inilah yang kami harapkan dari sini, pembasmian nyamuk-nyamuk malaria di dosun 6 bagan Asahan ini. Ini kan untuk mengintar DPD kan Bu? Iya. Sebelumnya ada nggak masyarakat yang pernah kena penyakit DPD gitu? Tahun yang lewat ada. Harapan Ibu untuk sahabat Jokowi Amin ke depan ini harapan Ibu? Harapan saya Pak Jokowi memang harus maju terus. Apa-apa yang program yang Ibu tahu Pak Jokowi? Saya senang dengan program-program Pak Jokowi bahwa akan saya meliput di siaran-siaran, debat-debat sekarang itu sampai habis-habis. Saya nggak peduli apa kata orang di luar, hati saya yang menentukan. Untuk pesan Ibu, cuma terima kasih kepada sahabat Jokowi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Pak Jokowi terus mendukung gerakan Pak Jokowi semuanya. Selain melakukan fogging, tim sahabat Jokowi Amin Asan juga melaksanakan pembagian bantuan kepada fakir miskin dan warga yang tidak mampu. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberato TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!